Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Yola Nambik Buskita Dari Masuswe Merjugoana Jurusan Teknik Informatika Di video kali ini merupakan tugas besar 2 Dari Masa Kulia Sistem Administrasi JN62 Dengan dosen Pak Novan Ardianto Disini saya akan menjelaskan tentang materi bab 9 Mengenai mengelola septis.demon Pertama-tama Kalian akses web Rha.oleh.redhab.com Kemudian login menggunakan username Atau email yang kalian inginkan di Redhab Sehingga saya masukkan di Masa Kira Kemudian di klik next Selanjutnya masukkan password Klik login Kalau kalian misalkan belum punya akun redhardnya Kalian bisa register disini Selanjutnya klik login Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Controlling Service and Linux Sebenarnya System D System D adalah proses Paling awal yang dimulai Inetialis oleh System Linux System D Adalah sebuah daemon Dengan proses ID Proses ID 1 Mulai digunakan sejak Red Hat Enterprise Linux 7 Sistem D Mempunyai Sesuatu yang disebut Unit yang mewakili Berbagai aspek dari Sistem seperti service, target Device, dan socket Service Unit Service Unit File Biasa disebut daemon Merupakan proses yang biasanya Berjalan di background Dan menyediakan akses Ke beberapa sumber daya Atau resource Sistem CTL adalah Comment yang kita gunakan Untuk berinteraksi dengan Sistem D Berikut adalah Contoh comment dari Sistem CTL Sistem CTL List Strict Minus unit Spasi Minus-type Sama dengan service Terima kasih telah menonton! Berikut adalah beberapa table dari service unit information, ada file loaded, active, main ID, dan status, dan table selanjutnya service that's in the output of system CTL. Di sini, verify the status of a service. Untuk command on system CTL is active, pasti SSHD.service ini adalah command untuk melihat unit SSHD, SSHD, apakah aktif atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah command of service bank, dengan command of service, automatic start system process. Jadi, kita pas, kita pas atas. Selanjutnya saya akan memotong, gunner station untuk menjauhkan. selamat menikmati klik update kemudian manage pms ini fungsinya untuk running ppm kita cek dulu ya statusnya apakah sudah running atau belum kita klik all saja kemudian ok kita kita tinggal running ppm kita tunggu beberapa saat ya karena untuk running beberapa ppm ini membutuhkan sedikit waktu kita kita bisa tunggu dulu terus kalau bisa sudah kita cek lagi dari manage pms kemudian kemudian cek status ok pilih yang on ok 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 semua harus di ppmnya sudah ramai kemudian kita klik ok lalu kita klik ok ini harus klik terminal untuk meremask ppm agen untuk menjalankan data yang pertama yang teridentify automatically start system proses disini tampilan awalnya di terminal itu adalah kiosk add condition maka masukkan ssh spasi work station kenapa ssh karena kita SSH ini untuk meremot ke server ppm kita enter oke sudah berhasil dan sekarang tampilannya bukan kiosk add condition lagi melainkan kita langsung saja coba yang pertama yaitu full map kita pilih 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 pas penulisannya terbuai dan tidak ada yang salah kita sudah kalau melukanya klik enter oke sekarang sudah subscribe terus terbuk terbuk di pan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk exit prosesnya kalian bisa klik selamat menikmati 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 oke kita lanjut kemudian selamat menikmati kita lanjut kontrol dan selamat menikmati untuk untuk selamat menikmati sistem sistem selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati yang berikut selamat menikmati 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 intercube selanjutnya sudo systemctl reload sshd kemudian systemctl status sshd enter klik queue selanjutnya untuk verify seronide service itu sudah ada di ngatau belum menggunakan kompan system systemctl status sshd klik queue selanjutnya sudo systemctl stop chln jd klik enter kemudiannya sudo systemctl status sshd klik enter queue masukkan kompan selanjutnya sudo systemctl is enable statusnya adalah enable kemudian restart chaper a dengan sudo system city klik enter Oke sudah selanjutnya bagi lagi ke sempra setelah ssr dan selanjutnya adalah setelah login ke remote ke student at server, masukkan command ctrl status chlom, kemudian enter, klik queue, kemudian exit, dari sevra di vm workstation, untuk merunning yang telah kita lakukan command sebelumnya, maka untuk finish scriptnya dengan menggunakan lab services ctrl finish statusnya finish dan lab finish kita next untuk selanjutnya setelah 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 tertentu setelah 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 kemudian gunakan lab.services.tvu, start, enter, subscribe, check selanjutnya gunakan command ssh untuk remark ke server b yaitu ssh student at server b selanjutnya sistem cta status psa c dan enter c klik kemudian sudo ssh 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 hai 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 sudo system cpl stop risk lock dan enter untuk konfigur risk lock service berikut komennya yaitu sudo system cpl disable is risk lock dan enter selanjutnya system cpl is enable is lock statusnya sudah disable dan yang terakhir adalah reboot server b setelah dilakukan command dengan menggunakan command sudo system cpl reboot dan enter pastikan tidak ada kata yang salah reboot oke sudah kembali ke vm workstation gunakan command yaitu lab services review grade tab 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 service finish untuk finish latenya kita enter terima kasih sudah menonton video kali ini mohon maaf jika ada salah kata dan masih banyak yang kurang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh